Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, berhubung lagi dengan Kaserti dari Bimbang Tidaya Nah hari ini Kaserti itu akan menemukan kalian belajar tentang PKN Pendidikan Kewalegaraan tentang hak dan kewajiban pada pintunya Intro Nah Nomor-nomoran tentang kewajiban, mau gak kalian menempatkan dengan besi aman nyaman dan asli Muka semua menginginkan itu Nah tentunya ketika kita mengikuti lingkungan yang seperti itu harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban ya harus serimbang tidak boleh berhasil sebelah ya Kepanyaannya ini harus dirimang ya Kepanyaannya apa yang dimaksud dengan hak Hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan dan hak tetapi setelah melakukan kewajiban ya jadi kewajiban yang dulu yang harus dilakukan ya baru kita menuntutkan oke berarti apa yang dimaksud dengan kewajiban kewajiban itu berarti sesuatu yang harus dilakukan ya nah setelah dilakukan barulah kita akan melakukan hal ini nah contohnya kalau seandainya ada mana kalian berjalan-jalan ke gunungan ya ada berhidup kemudian banyak pokok nah kalian berjalan-jalan di sini ya bersama keluarga ketika kalian berjalan-jalan ke gunungan ini apa yang kalian rasakan ya apa udara yang segar kemandangannya bagus sehingga mereflex kita jadi lebih segar berarti udara yang segar kemandangan yang bagus itu adalah hak yang kita dapatkan lalu apa kewajiban ketika kamu berjalan-jalan di gunungan ini ya tidak boleh menguas apa sembarangan ketika kita mengunjunginya tidak juga boleh terpusat kita bisa gimana-pamu pun ya nah berarti kalau kita lihat sekarang apa yang harus kalian dapatkan dari lingkungan dan apa yang harus kalian dapatkan dalam lingkungan ya nah yang pertama hak kita dari lingkungan adalah kita mendapatkan udara yang segar yang oksigen tidak apa untuk beranapas ya ketika udara nyebab terus segar rehat lalu apa lagi yang harus kita dapatkan air bersih yang apa makan mau cuci gitu ya jika air bersih kita akan bisa menggunungi kebutuhan air kita kemudian kita juga bisa menggunakan imuhan dan kewan seperti apa makanan mempunyai yang membuat kita badan lebih sehat dengan makanan-makanan yang bergizi lalu kita juga mendapatkan ceria matahari untuk apa menyiapkan tulang kita untuk menangat petunggu gitu ya menjemput pakaian seperti itu dan bisa jadi juga seperti itu lalu apa lagi nah kita juga menggunakan paham untuk apa ya untuk selitan untuk pembangun rumah dan sebagainya nah ini hal-hal yang kita dapatkan dari rumah lalu apa kewajibannya nah jangan lupa kewajibannya harus dilakukan menjaga beberapa sihan tentunya ya bawa sampel pada tempatnya ya tidak merusak teman-teman gitu ya diindahannya juga diupayakan banyak penenang kong penenang bunga gitu ya yang indah di patah di lingkungannya kemudian kita juga harus menjadi sumber air bersih biar kita sehat di akhirnya harus bersih gitu ya dengan cara apa misalnya tidak membuat memboncon jalan atau tidak memboncon kalangan sehingga ada daerah kesakan air ya nah kalau bisa menjaga kongruksi dari motor atau pengendaraan dan pemakanan dan tentunya kita harus melakukan mereklui saksi atau penanaman kembali lakan-lakan yang kosong kita dari tanaman supaya memasihkan udara yang segar dan bisa memasih makan penyerangkan air hujan sehingga kita mendapatkan air bersih nah keadaan ini gimana? sudah faham? bisa dimengerti jadi ketika kita ingin mendapatkan lingkungan yang aman nyaman dan asli kita harus mendapatkan kesimpangan antara apa? jika lakukan dulu kewajibannya baru kita bisa menggunakan ya begitu ada penyekan? tidak ya? sekian dulu pembelajaran hari ini sampai jumpa lagi dan sampai jumpa lagi dengan video pembelajaran yang lain ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati